Anda kembali di News on the Spot, pemirsa festival personal lokal kembali digelar dan setelah menyambangi 8 kota, festival ini singgah di Jakarta yang menjadi kota terakhir. Ada pun tujuan dari acara itu adalah mempromosikan potensi budaya, pariwisata, dan kearifan lokal suatu daerah. Dan untuk mengetahui keseruan festival personal lokal, kita langsung bergabung bersama reporter Gabriela Agata, sepa juru kameraria Nurianingsi dari keluarga Bungkarno, Jakarta. Gabriela, bagaimana sih keseruan dari festival personal lokal di GBK saat ini? Iya Julita, senang sekali saat ini saya sedang berada di tengah-tengah keseruan dan keramaian dari festival personal lokal di GBK, atau tepatnya di area parkiran selatan, ini di Gelora Bungkarno, Jakarta. Dan ini memang benar, ini adalah acara terakhir atau acara penutupan yang dilakukan setelah sebelumnya dilakukan di 8 kota besar berbeda, seperti di Medan, kemudian juga ada di Malang, di Makassar, dan beberapa kota lainnya. Dan untuk hari ini sendiri, tadi saya sempat melihat pukul 9 pagi tadi ada arak-arakan ondel-ondel yang cukup merebut perhatian dari para masyarakat yang menghadiri acara ini. Selain ondel-ondel, tadi juga ada masyarakat atau peserta lomba yang menggunakan pakaian adat Betawi. Dan juga seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, Julita, ini adalah panggung di mana tempat artis-artis ibu kota, seperti ada Julita, ada Judika, dan Via Valen yang tadinya juga sudah menghibur masyarakat yang menghadiri acara ini. Dan acara ini tidak dibungut biaya, bagi masyarakat yang ingin datang bisa langsung kemudian datang saja tanpa perlu tiket masuk, kecuali masyarakat menginginkan untuk join atau bergabung dengan lomba-lomba yang ada. Dan tujuan dari acara ini sendiri memang untuk mempromosikan budaya yang berbeda di tiap kotanya, memang karena Indonesia ini kaya akan budaya yang memiliki ciri-ciri khusus di tiap kotanya, Julita. Selain daripada tadi ada pawai, kemudian juga ada artis lokal yang akan mengisi acara pada festival ini, apalagi sih yang menarik khususnya adalah untuk mempromosi daerah Jakarta di pesona lokal ini? Iya, Julita, di sini selain ada artis dan juga ada pawai, ada juga lomba-lomba lain yang diadakan seperti lomba memasak. Dan untuk memasak sendiri ini memang diambil temanya yaitu memasak semur jengkol yang memang identik dengan khas Betawi ataupun khas DKI Jakarta. Lalu selain itu juga ada lomba-lomba lain seperti lomba mural dengan tema pesona kota, di mana memang lukisan-lukisan yang ada ini nanti menggambarkan pesona kota Jakarta yang memang menjadi keunikan tersendiri dari acara ini. Untuk hal ini semua dilakukan untuk mempromosikan budaya. Dan ada satu lagi, yaitu ada lomba UMKM. Di lomba UMKM ini masyarakat yang bergabung atau peserta lomba yang bergabung nantinya akan dinilai sesuai konsep yang diambil. Dan kebanyakan mereka menjual barang-barang khas Jakarta maupun juga kuliner khas Jakarta atau Betawi. Dan tadi kami juga sempat berkeliling di sini, selain orang dewasa yang merasa terhibur, anak-anak pun juga difasilitasi dengan wahana permainan yang cukup luas, sehingga ini cocok sekali untuk hiburan keluarga. Julita. Pun diadakan acara yang sama, mungkin Anda bisa jelaskan sedikit apa bedanya yang di Jakarta dengan daerah-daerah sebelumnya. Baik Julita, sebenarnya perbedaan inti dari acara ini sendiri adalah di mana di kota-kota lainnya ini yang diselenggarakan ini seperti pakaian-pakaian adat yang dikenakan adalah pakaian-pakaian adat khusus kota-kota mereka. Sedangkan untuk di Jakarta ini, pakaian adat yang dikenakan tentunya adalah adat Betawi. Makanya tadi kami juga sempat menyaksikan ada ondel-ondel, selain itu juga ada pakaian-pakaian adat Betawi yang lainnya. Dan kuliner yang dijajakan di sini pun adalah kuliner-kuliner Betawi. Seperti kami juga melihat di depan sana tadi ada kerak telur, dan juga ada segala kuliner yang berbahan dasar jengkol, dan juga segala hal yang dilombakan hari ini, dan atribut yang dikenakan hari ini, semuanya menonjolkan atribut DKI Jakarta. Dan bagi masyarakat yang masih belum memiliki rencana apapun, rencananya acaranya akan dibuka hingga pukul 5 sore nanti. Untuk itu, bagi masyarakat yang ingin menghibur dirinya dan berlibur bersama dengan keluarga, bisa langsung datang ke Gelora Bung Karlo di area parkiran selatan ini.